Kidung Senja di Mataram Jilid 8. Dia berusaha mengumpulkan para senopati pembantu untuk dapat mengatasi keadaan, namun para perwira sudah sibuk terlibat dalam pertempuran yang kacau balau. Karena keadaan yang demikian kacau dan tidak mungkin dapat diatur lagi, terpaksa ayah dan anak itu pun ikut mengamuk dan melawan serbuan pasukan Ponorogo. Pertempuran berjalan seru, akan tetapi jelas nampak bahwa pihak pasukan Mataram kewalahan karena terhimpit oleh dua pihak dan ternyata pasukan Ponorogo berjumlah besar dan kuat. Cuaca tidak begitu gelap lagi karena sinar matahari pagi mulai mengusir sisa kegelapan malam. Tiba-tiba muncul Nur Seta dan dia pun mengamuk dan dengan tombaknya dia merobohkan beberapa orang prajurit Ponorogo sebelum dia berhasil mendekati Kisindu Wening dan Mawarsi. Raden, apa yang telah terjadi Kisindu Wening bertanya ketika melihat senopati muda itu. Dia terheran-heran bagaimana Nur Seta yang memimpin pasukan untuk memancing pihak musuh dari selatan itu tiba-tiba dapat muncul di sini. Selaka, Paman, kita terjebak, semua rencana kita ketahuan. Paman, kita harus cepat menyelamatkan Seng Prabu, kata pemuda itu setelah mereka bertiga melompat ke tempat kosong dan tidak diserang musuh. Ceritakan, apa yang terjadi kata Kisindu Wening memegang lengan pemuda itu, alisnya berkerut dan wajahnya berubah mendengar bahwa junjungannya terancam bahaya. Kita terjebak musuh. Ketika aku memimpin pasukan, ternyata bagian selatan tidak ada yang jaga dan kosong. Ketika kami menyerbu masuk, kami diserang dari belakang dan dihujani anak panah dari barisan pendam. Banyak prajurit kami yang tewas. Kemudian, aku menangkap seorang prajurit musuh dan memaksanya mengaku. Dia yang menceritakan bahwa pasukan Paman dijebak di sini dan juga bahwa pihak musuh merencanakan menjebak pasukan yang dipimpin Seng Prabu dan bermaksud menawan beliau. Kita harus cepat menyelamatkan Seri Baginda, Paman. Mari, cepat. Aku tahu di mana komplotan yang ditugaskan menculik Seng Prabu itu. Kisindu Wening dan puterinya terkejut bukan main. Pasukannya sudah tidak dapat dikendalikan lagi karena telah terjadi pertempuran kalang kabut di situ, dan yang terpenting tentu saja menyelamatkan Seri Baginda dari bencana. Kita cepat pergi ke kali tempuran, dia maksudkan tempat pasukan yang dipimpin Seng Prabu Hanyokrowati menanti saat untuk turun tangan membantu dua barisan yang menyerbu dari selatan dan utara. Jangan, Paman. Itu mungkin akan terlambat. Aku tidak tahu benar apakah Seng Prabu telah mereka culik atau belum, akan tetapi kita langsung saja ke tempat rahasia mereka. Kalau mereka sudah berhasil menculik, kita bebaskan Seng Prabu, kalau belum, kita hancurkan sarang mereka. Marilah, Paman dan Diajeng Mawarsih, jangan sampai terlambat. Kita naik perahu. Pemuda itu melompat dan tentu saja Kisindu Wening dan puterinya juga melompat dan mengikutinya. Memang yang penting sekali adalah keselamatan Seng Prabu. Andai kata sekali ini pasukan Matara mengalami pukulan, lain kali masih dapat membalas kekalahan hari itu asal saja Sri Baginda masih selamat. Mereka tiba di tepi sungai dan tanpa banyak cakap, Nur Seta melepaskan tali perahu yang berada di balik semak, kemudian mengajak ayah dan anak itu naik perahu dan segera perahu digayungnya ke tengah, dibantu oleh Kisindu Wening. Matahari mulai muncul dan pagi ini nampak cerah, walaupun hari-hari sebelumnya, selalu turun hujan sehingga air sungai itu penuh dan bahkan di sana-sini meluap dan membanjiri sawah ladang dan dusun-dusun yang berada di tepi sungai. Parahu kecil yang ditumpangi tiga orang itu meluncur cepat karena terbawa air yang deras, apalagi dikendalikan dayung kedua orang yang kuat itu. Sebetulnya, apa yang terjadi dan bagaimana Nur Seta yang ditugaskan memimpin pasukan yang membuat pancingan dari selatan itu tahu-tahu dapat berada di utara, di mana pasukan yang dipimpin Kisindu Wening diserang dari depan belakang secara tiba-tiba? Semua itu telah diatur oleh pihak Ponorogo. Karena pengkhianatan Nur Seta, maka pihak Ponorogo mengetahui siasat apa yang akan dipergunakan oleh Mataram dalam penyerbuan mereka ke Ponorogo. Tentu saja setelah mengetahui rencana siasat itu, pihak Ponorogo dapat mengimbanginya dengan siasat lain yang menguntungkan mereka. Kalau Nur Seta mendapat tugas untuk malam itu melakukan penyerbuan dari selatan untuk membuat panik dan memancing pasukan Ponorogo, diam-diam Nur Seta membawa pasukannya yang sudah taat kepadanya itu untuk siang-siang memasuki daerah Ponorogo. Yang melakukan penjagaan di selatan adalah maya resmi dan beran toko yang hanya membawa pasukan kecil karena memang tidak perlu ada pertempuran. Segera Nur Seta bergabung dengan mereka, kemudian membawa pasukannya terus ke utara untuk membantu pasukan Ponorogo yang menjebak pasukan Mataram dan menghimpit musuh dari luar dan dalam. Kemudian, sesuai dengan siasat yang sudah diarencanakan dengan maya resmi, Nur Seta lalu sengaja mencariki Sindu Wening dan Mawarsih dan memancing ayah dan anak ini meninggalkan pasukannya untuk menyelamatkan Seng Prabu Hanyokrawati. Tentu saja ini hanya merupakan jebakan untuk melenyapkan Senopati tua yang tangguh itu, dan untuk dapat memiliki Mawarsih yang membuat Nur Seta tergila-gila. Ada pun sebuah pasukan yang cukup kuat, sesuai dengan siasat yang diatur oleh Ponorogo, dipimpin langsung oleh Seng Adipati Ponorogo sendiri, dibantu oleh Surodiko, Senopati yang terkenal tangguh, diam-diam menuju ke barat dan bermaksud untuk menyergap pasukan yang dipimpin Seng Prabu Hanyokrawati dan kalau mungkin menawan atau membunuh Raja. Mataram itu akan tetapi, ketika pasukan ini tiba di lembah kali tempuran, mereka kecelik karena tidak melihat adanya pasukan Seng Prabu Hanyokrawati di sana. Yang ada hanyalah bekas pesanggerahan atau tempat perhentian pasukan itu saja, akan tetapi Seng Prabu Mataram dan pasukannya telah pergi. Tentu saja pasukan Ponorogo yang dipimpin oleh Seng Adipati sendiri itu merasa heran dan khawatir kalau-kalau mereka terjebak, maka mereka cepat mundur kembali ke Ponorogo, hanya membantu pasukan yang sedang menggempur pasukan besar Mataram yang berada di utara. Apa yang terjadi dan kemana perginya Seng Prabu Hanyokrawati? Ternyata, pada malam hari itu terjadi sesuatu yang mengejutkan di tempat itu. Malam memang gelap dan dingin, dan pasukan itu bersembunyi di dalam hutan yang lebat. Dan pada malam hari itu, menjelang tengah malam, tiba-tiba saja terdengar suara orang bertembang memecah kesunyian malam. Semua orang termasuk Seng Prabu Hanyokrawati, dengan jelas dapat menangkap kata-kata dalam tembang itu dan seperti yang lain. Raja Mataram ini terkejut bukan main. Kata-kata itu berarti, karena ulah seorang pengkhianat. Malam ini menjelang pagi, pasukan Mataram di utara akan diketung dan dihancurkan, pasukan di sini akan diserbu dan Seng Prabu akan ditawan atau dibunuh. Semua orang cepat mencari-cari, siapa yang berkidung itu. Namun, tak seorang pun menemukan penembangnya. Biarpun tidak sepenuhnya percaya akan isi tembang itu, namun Seng Prabu Hanyokrawati merasa tidak enak. Demikian pula para Senopati, maka segera pasukan itu ditarik mundur untuk melihat bagaimana perkembangannya pada keesokan harinya. Demikian, maka ketika pasukan Ponorogo yang dipimpin langsung oleh Adipati Ponorogo bersama Surodiko, Senopatinya yang tangguh, tempat itu kosong. Tiada seorang pun melihat siapa yang menembangkan kidung yang isinya. Memberi peringatan itu. Tentu tidak mungkin dapat melihat gerakan bayangan hitam itu karena gerakannya amat cepat, apalagi diselimuti kegelapan malam, sehingga andai kata ada orang sempat melihatnya pun, tentu akan disangka bahwa yang dilihatnya berkelebat itu bayangan burung malam atau sebagainya perahu yang membawa nur seta, Kisindu Wening dan Mawarsya itu meluncur cepat sekali. Beberapa kali Kisindu Wening bertanya kemana mereka menuju dan selalu nur seta menjawab bahwa tempatnya sudah dekat. Masih jauhkah? Kakang Mas Nur seta Mawarsya juga bertanya tak sabar lagi, hatiku merasa tidak enak, jangan-jangan Seng Prabu benar-benar terancam bahaya. Mereka tiba di sebuah tikungan dan nur seta berkata, kita sudah sampai. Paman, harap tahan perahunya, aku ingin mendarat dan melihat lebih dulu. Nur seta tidak menanti jawaban dan setelah perahu itu minggir, dia pun melompat ke darat. Kisindu Wening menggunakan dayung untuk menahan perahu, akan tetapi pada saat itu, Mawarsya berseru. Awas, Bapak. Di sana itu ia menuding dan Kisindu Wening menoleh. Ternyata, ada lima buah perahu dari depan dan tiga buah perahu di belakang, delapan buah perahu ini masing-masing ditumpangi tiga orang dan mereka semua mendayung perahu ke arah mereka dan mengurung perahu mereka. Dapat dibayangkan betapa heran dan kagetnya hati Kisindu Wening dan putrinya ketika dia melihat beberapa orang yang mereka kenal di antara 24 orang itu. Mereka adalah Kidanu Sengoro, Brantoko, dan Kiwiro Bandot. Dengan heran dan penasaran, Kisindu Wening menoleh ke darat dan bukan main marahnya ketika dia melihat Nur seta berdiri tenang, bahkan tersenyum-senyum dan kedua lengan disilangkan depan dada. Seketika mengertilah Kisindu Wening apa yang telah terjadi, Nur seta telah mengkhianati Mataram. Pantas saja semua rencana Mataram gagal dan pasukannya bahkan diketpung dan diserbu musuh. Nur seta, kamu pengkhianat busuk bentak Kisindu Wening. Akan tetapi, pada saat itu, para penumpang delapan perahu yang mengepung sudah menggerakkan tombak-tombak panjang untuk menyerangnya. Hati-hati, jangan lukai diajeng Mawarsih terdengar teriakan Nur seta dan teriakan ini membuat Kisindu Wening dan Mawarsih menjadi semakin marah. Kini mereka mengertilah akan niat Nur seta, yaitu membunuh Kisindu Wening dan menawan Mawarsih, tentu dengan niat yang tidak senonoh. Jahanam busuk Nuseta, aku akan mengadu nyawa denganmu bentak Mawarsih, akan tetapi ia tidak mungkin meloncat ke darat karena perahu itu terkepung dan mereka sudah dihujani. Senjata tombak dari segala jurusan Kisindu Wening sudah mencabut pecutnya yang melilit pinggang, memutar pecut itu untuk melindungi diri dari sambaran tombak-tombak musuh. Mawarsih juga meloloskan kemben merahnya dan ia pun memutar-mutar kemben untuk membantu melindungi ayahnya karena semua serangan ditujukan kepada ayahnya. Akan tetapi, bagaimana mungkin ayah dan anak itu dapat memelah diri dengan baik? Andai kata mereka berada di daratan sekalipun, di kepung dan di keroyok dua-empat orang itu mereka tentu repot sekali mengingat bahwa di antara mereka terdapat orang-orang tangguh seperti Ki Danu Sengoro, Brantoko, Ki Wiro Bandot, bahkan Nur seta sendiri. Apalagi kini mereka berada di sebuah perahu kecil dan di kepung dari semua jurusan. Ketika mereka bergerak untuk mengelah diri, perahu kecil itu terguncang dan beberapa kali hampir terguling. Kalau sampai mereka terpelanting ke dalam sungai deras karena banjir itu, tentu mereka akan celaka. Andai kata tidak dicelakakan para pengeroyok pun, bagaimana mereka akan mampu melawan dan bertahan terhadap arus sungai yang akan menyerat dan menenggelamkan mereka? Keadaan mereka amat gawat. Kisinduan Ning sudah terluka di pundak kanan dan pangkal lengan kiri, membuat gerakan pecutnya mengendur. Dan biarpun mawarsih tidak dilukai, namun gadis ini pun lelah bukan main memutar kemennya untuk melindungi ayahnya. Sebentar lagi, tentu mereka akan tidak mampu bertahan lagi. Kisinduan Ning tentu akan terbunuh dan mawarsih tertawan. Tiba-tiba nampak sebuah perahu kecil meluncur datang dengan kecepatan luar biasa dan begitu dekat, terdengar suara mengaung-angung dan beberapa orang pengeroyok terjungkal keluar dari perahu mereka. Mawarsih hampir saja bersorak ketika melihat bahwa yang datang itu adalah si kedok hitam. Dengan sebatang ranting panjang di tangan kanan dan suling di tangan kiri, si kedok hitam mengamuk. Rantingnya bergerak bercutan, sulingnya mengaung-angung. Dia melemparkan baja kaitan di ujung tali perahu ke sebuah perahu pengeroyok sehingga perahunya terganandeng dengan perahu itu, lalu dia pun berloncatan dari satu ke lain perahu, mengamuk dengan kecepatan bagaikan seekor burung Garuda menyambar-nyambar. Andika berdua pergilah. Cepat mendarat dan lari si kedok hitam berseru kepada ayah dan anak itu. Tentu saja Ki Sinduwening dan puterinya bukan orang-orang penakut. Apalagi melihat si kedok hitam harus menghadapi 25 seorang diri, bagaimana mereka tega untuk meninggalkannya seorang diri. Mereka telah ditolong, mana mungkin mereka sekarang melarikan diri meninggalkan penolong mereka? Ki Sinduwening mempergunakan pecutnya, dan mawarsih mempergunakan kembernya, menyerang perahu terdekat. Cepat Andika berdua pergi sebelum terlambat, agar tidak sia-sia usahaku kata pula si kedok hitam dan kembali rantingnya membuat seorang pengeroyok terjungkal keluar dari dalam perahu. Ki Sinduwening maklum bahwa kalau orang seperti si kedok hitam yang demikian saktinya sampai minta kepada mereka untuk melarikan diri, tentu ada sebabnya. Mungkin akan datang musuh lebih banyak lagi sehingga kalau sampai terjadi demikian, maka akan terlambat dan semua usaha si kedok hitam untuk menolong mereka pun sia-sia, bahkan akan membahayakan si kedok hitam sendiri. Mari kita pergi katanya sambil menyambar dayung dan mendayung perahu itu. Tapi, Bapak, mawarsih membantah karena ia tidak tega meninggalkan si kedok hitam yang kini dikepung dan dikeroyok oleh banyak orang. Ini permintaannya jangan bantah. Pula, kita harus melihat keadaan pasukan kita kata Ki Sinduwening dan perahu mereka yang kini tidak terkepung lagi karena semua orang sibuk mengeroyok si kedok hitam, meluncur cepat ke tepi dan mereka berdua berloncatan ke darat. Akan tetapi ketika mawarsih menoleh untuk melihat keadaan si kedok hitam ia menjerit. Ki Sinduwening cepat menengok dan dia pun melihat betapa perahu di mana si kedok hitam berdiri dikeroyok banyak orang, tiba-tiba terguncang dan miring sehingga si kedok hitam terpelanting ke dalam air. Tubuhnya disambar arus sungai yang deras dan hanyut, lalu tenggelam. Kembali mawarsih menjerit dan hendak berlari ke tepi lagi, ke arah menghilangnya tubuh si kedok hitam. Akan tetapi pada saat itu, terdengar teriakan Nur Seta, kejar mereka Ki Sinduwening menyambar tangan puterinya dan menariknya, mengajaknya melarikan diri, mereka. Mereka memergunakan aji tunggang maruta, menunggang angin, sehingga tubuh mereka meluncur cepat sekali. Biarpun Nur Seta dan kawan-kawannya berusaha mengejar, namun mereka tertinggal jauh dan akhirnya bayangan ayah dan anak itu pun lenyap. Nur Seta tentu saja merasa kecewa sekali, akan tetapi dia agak terhibur karena dapat membunuh si kedok hitam yang tidak nampak muncul kembali. Tentu orang rahasia itu telah tenggelam dan mayatnya menjadi makan ikan, pikirnya. Dia pun mengajak kawan-kawannya kembali untuk membantu pasukan Ponorogo yang sedang menghimpit dan mendesak pasukan Mataram. Pasukan Mataram benar-benar terhimpit dan disergap di luar sangkaan mereka sehingga berantakan. Apalagi setelah Kisindu Wening dan Mawarsih tidak terdapat di antara mereka, semangat para perwira juga mengendur dan akhirnya, pasukan itu terpaksa mundur dan keluar dari daerah Ponorogo dengan menderita kekalahan besar. Banyak di antara mereka yang terluka atau tewas. Mataram menderita kekalahan dari Ponorogo dalam pertempuran pertama. Sukar untuk dipercaya. Dan gegerlah Mataram ketika pasukannya pulang menderita kekalahan. Seng Prabu Hanyokrowati segera mengumpulkan seluruh senopati dan menteri untuk mengadakan perundingan. Dalam pertemuan inilah Seng Prabu Hanyokrowati dan para senopati mendengar keterangan Kisindu Wening tentang pengkhianatan yang dilakukan Nur Setah. Jahanam. Kalau begitu, suara yang kita dengar malam itu benar adanya. Si Keparat Nur Setah Seng Prabu dengan muka murka lalu memerintahkan kepada seorang senopati. Bawa pasukan dan gempur kademangan praban. Tangkap Kisindu Wening padang suta dan seluruh keluarganya. Akan tetapi Kisindu Wening cepat menyembah dan berkata, Ampun, Sri Baginda. Hamba sudah mengirim penyelidik ke sana, dan ternyata bahwa Kisindu Wening cepat menyembah dan berkata, Seluruh pengikutnya juga sudah meninggalkan kademangan dan membantu Ponorogo. Seng Prabu Hanyokrowati mengepal tangan kanannya. Wajahnya kemarahan karena dia benar-benar merasa terhina dan tertipu. Melihat Sri Baginda marah-marah, para senopati tidak ada yang berani mengeluarkan suara. Pada saat itu, seorang di antara para pangeran yang ikut hadir dalam rapat penting itu berkata, Kanjeng Rama, perkenankan hamba sekarang juga membawa pasukan besar menyerbu Ponorogo membalas atas kekalahan pasukan kita. Semua orang memandang kepada pembicara. Dia adalah Raden Mas Menang, pangeran kedua yang memang berwatak keras. Seng Prabu Hanyokrowati atau Raden Mas Jolang mempunyai lima orang anak, empat pangeran dan seorang puteri. Empat pangeran itu adalah Raden Mas Rangsang, Raden Mas Menang, Raden Mas Martapura, dan Raden Mas Cakra. Ada pun puterinya bernama Ratu Pandan. Yang diangkat menjadi pangeran mahkota adalah puteranya yang ketiga, yaitu Raden Mas Martapura sesuai dengan janji yang pernah diucapkan Seng Prabu, disaksikan oleh semua keluarganya. Seng Prabu menggeleng kepala. Tidak usah engkau yang maju menaklukan Ponorogo, puteraku. Masih banyak senopati tangguh di Mataram. Kalau kita dikalahkan dalam penyerbuan pertama, hal itu hanya dapat terjadi karena kita dikhianati si Jahanam Nur Setar. Aku sudah mengambil keputusan untuk memimpin sendiri pasukan besar, menundukan bukan hanya Ponorogo, melainkan seluruh Jawa Timur, Kediri, Ketasana, Wirasaba, Surabaya, Gersik, Pendeknya, Sebelum seluruh Jawa Timur kembali mengakui kedaulatan Mataram, aku tidak akan kembali mendengar pernyataan penuh semangat dari Seng Prabu Hanyokrawati, para senopati menunduk. Para pangeran diam-diam tidak menyetujui tekat ayah mereka yang sudah berusia lanjut itu, akan tetapi mereka pun tidak berani membantah karena maklum bahwa Seng Prabu Hanyokrawati sedang marah karena kekalahan dalam pertempuran pertama melawan Ponorogo itu. Seng Prabu Hanyokrawati lalu memerintah kepada Kisindu Wening untuk menyusun bala tentara baru yang lengkap dan gemblengan. Dia tidak mau gagal lagi, maka hanya para senopati tua yang sudah diaketawi kesetiaannya saja yang diserahi tugas menyusun pasukan, membantu Kisindu Wening. Pasukan itu harus siap dalam waktu tiga bulan, karena penyusunan kekuatan pasukan itu bukan hanya untuk menyerbu Ponorogo, melainkan untuk terus melakukan perjalanan atau gerakan menaklukan daerah-daerah yang memerontak. Setelah pertemuan dibubarkan, Kisindu Wening mengajak semua senopati untuk berunding dan membicarakan pembagian tugas dan pelaksanaan perintah Seng Prabu. Kemudian, matahari telah condong ke barat ketika akhirnya Kisindu Wening pulang ke rumahnya. Dia menjadi pejuang sukarela, tidak menerima kedudukan senopati, dan menyerahkan penyusunan pasukan kepada para senopati yang dia percaya benar. Setibanya di rumah, putrinya sudah menanti. Melihat betapa mawarsih semajak pulang ke Mataram nampak selalu murung dan berduka, hanya bersemangat kalau mendengar rencana penyerbuan kembali ke Ponorogo, diam-diam Kisindu Wening merasa khawatir juga. Teringat dia betapa mawarsih hampir tidak mau lari meninggalkan si kedok hitam yang terpelanting ke dalam sungai dan hanyut, bahkan tidak nampak lagi. Dia yang memaksa putrinya itu untuk berlari terus, mempergunkan Aaji. Tunggang Maruta sehingga mereka terlepas dari pengejaran Nur Seta dan kawan-kawannya. Mawarsih melarikan diri sambil membiarkan tangannya digandeng ayahnya, dan ia pun menangis sepanjang jalan. Bagaimana keputusan yang diambil dalam rapat tadi, Bapak? Apakah kita akan segera menyerang Ponorogo lagi untuk membalas kekalahan kita? Tanya mawarsih, dan tiba-tiba wajah yang muram itu berseri dan pandang matanya penuh gairah. Kisindu Waning tersenyum. Biasanya, sikap putrinya tidak begitu. Kalau dia pulang, dalam keadaan bagaimanapun juga, mawarsih akan lebih dahulu melayaninya, mengambilkan minum, mengambilkan baju pengganti dan sebagainya. Akan tetapi sekarang, begitu datang sudah dihujani pertanyaan yang dilakukan penuh semangat. Tentu saja Seng Prabu akan memimpin lagi pasukan untuk menyerbu Ponorogo yang memerontak. Bagus. Kapan, Bapak? Besok pagi. Kita harus bersiap-siap kata mawarsih bersemangat dan wajahnya kini berseri. Kenapa begitu tergesa-gesa, cahayu? Seng Prabu berkehendak agar dipersiapan pasukan besar, bukan hanya untuk menundukkan Ponorogo, juga daerah lainnya di Jawa Timur. Karena itu, pasukan besar dan lengkap harus disusun dan para senopati diberi waktu tiga bulan. Sepasang matu yang indah itu bersinar tajam itu terbelalak. Tiga bulan. Kenapa begitu lama, Bapak? Kalau begitu, sebaiknya kalau aku pergi lebih dulu ke sana, melakukan penyelidikan dan mempelajari kekuatan musuh. Jangan. Nini. Jangan kau pergi. Semua orang sudah mengenalmu, mengenal kita. Biar engkau menyemar sekalipun, karena engkau pernah membuat geger Ponorogo ketika menolongku dari tahanan, maka begitu engkau muncul, mereka tentu akan mengenalmu dan menangkapmu. Jangan memancing-mancing bahaya, tunggu saja sampai ada perintah Sri Baginda dan kita akan melakukan penyerangan kedua yang harus dan pasti berhasil. Akan tetapi, ku harap dalam penyerangan nanti, biar aku saja yang maju, mawar. Engkau tinggallah di rumah, engkau seorang gadis, seorang wanita. Bahkan engkau sudah remaja puteri. Hatiku akan merasa tentera melaksanakan tugas mengikuti seng Prabu Andai kata engkau telah mempunyai sisihan, telah mempunyai sandaran, yaitu seorang suami. Ah, Bapak Mawar sih berseru, kedua pipinya kemarahan. Kenapa, Mawar? Engkau sudah dewasa, sudah sepantasnya kalau engkau menikah, dan terus terang saja, bapamu ini sudah ingin sekali engkau menikah. Sudah ingin sekali mempunyai mantu. Kenapa Bapak tidak juga jera? Bapak pernah berniat menjodohkan aku dengan nur seta dan apa jadinya? Untung sekali hal itu belum terjadi, kalau sudah, bukankah hidupku akan menderita sekali, mempunyai seorang suami yang menjadi pengkhianat? Harap Bapak tidak tergesa-gesa, kalau salah pilih, berarti menjerumuskan aku ke dalam lembah kesengsaraan. Kisindu Wening menghela nafas panjang dan nampak menyesal sekali. Ayah siapa kira dia akan tersesat seperti itu? Aku sendiri sampai sekarang masih bingung dan tidak mengerti mengapa dia dapat menjadi pengkhianat. Padahal, dia seorang pemuda yang baik dan pandai. Ayah, memang kita harus berhati-hati dalam menentukan pilihan seorang calon suami bagimu, Nini. Aku tidak tergesa-gesa, akan tetapi akan berbahagialah hatiku kalau sebelum aku berangkat mengikuti Seri Baginda, engkau sudah mempunyai suami atau setidak-tidaknya, seorang calon suami. Aku akan membuka matu melihat-lihat. Bapak, apakah Bapak sudah lupakan syarat yang kita ajakan kepada Paman Danu sengoro dahulu? Calon suamiku harus mampu mengalahkan aku dan walinya dapat mengalahkan Bapak. Hem, memang sebaiknya begitu. Akan tetapi bagaimana kalau tidak ada yang mampu? Apakah hengka selamanya tidak akan menikah? Tidak, Nini, kita harus mengubah syarat itu. Kalau ada seorang perjaka yang berbudi baik, sehat rohani, jasmaninya, pandai dan bijaksana, dan... Sudahlah, Bapak. Aku tidak mau menikah dengan orang lain. Kisinduoning tertekun. Terasa benar olehnya tekanan pada kata orang lain itu. Mawar, anakku Cahayu, jelaskan siapakah pilihan hatimu itu. Siapakah dia yang menjadi kekecualian dari orang-orang lain itu? Mawar si baru menyadari bahwa rasa penasaran tadi membuat ia tanpa disadarinya telah membuka rahasia hatinya. Ia tidak mau menikah dengan orang lain, berarti ia mau menikah dengan seseorang. Karena ucapan itu sudah keluar tanpa disengaja, ia tidak mungkin menyangkal dan bersembunyi dari ayahnya. Kedua pipinya menjadi semakin merah, akan tetapi sekali ini bukan hanya karena malu, Melainkan juga karena kesedihannya tiba-tiba menyusupi hatinya dan kedua matanya menjadi basah. Orang yang dipilihnya itu telah mati. Dia, dia. Si kedok hitam, katanya lirih sambil menundukan mukanya dan menghapus beberapa butir air mati yang menetes turun ke pipinya. Dia. Si kedok hitam, akan tetapi dia sudah mati, terus tenggelam di air banjir itu mawarsih mengangkat mukanya yang kini agak pucat, kedua matanya yang basah menatap wajah ayahnya dan ia menggeleng kepala. Aku tidak yakin, Bapak. Aku baru yakin kalau sudah melihat jenazahnya. Sinduening mengerutkan alisnya, bangkit berdiri dan berjalan mondar-mandir, kedua tangannya ke belakang pinggul, kepala digeleng-gelengkan dan berulang kali menghela nafas panjang. Si kedok hitam berulang-ulang dia menyebut nama ini. Aku tidak heran kalau engkau kagum dan suka kepadanya, mungkin jatuh cinta padanya. Akan tetapi siapa dia? Pernah engkau melihat mukanya dia berhenti dan menoleh kepada putrinya. Mawarsih menunduk dan menggeleng kepalanya. Belum pernah, Bapak. Sinduening kembali mondar-mandir dan mulutnya mengomel panjang pendek, bersungut-sungut. Belum pernah melihat mukanya akan tetapi sudah menentukan menjadi calon suami. Bagaimana pula ini? Aneh, aneh, anakku aneh sekali. Mawarsih kini mengangkat muka memandang ayahnya yang mondar-mandir sambil berulang kali menyatakan aneh. Bapak, cinta bukan hanya timbul karena ketampanan muka. Sudah berkali-kali dia menyelamatkan aku dari melapetaka yang lebih mengerikan daripada maut, dan dia membela kita. Dia memiliki kesaktian yang jauh melebih kita. Tidak cukupkah itu untuk membuat aku jatuh cinta? Ayahnya tersenyum, lalu menghampiri dan duduk di atas kursi di depan puterinya, dan dengan sikap tenang dia menyentuh kedua pundak puterinya dengan kedua tangan, mendorongnya sedikit ke belakang sehingga Mawarsih duduk tegak dan mengangkat muka memandang. Mereka saling pandang, kisindu waning tersenyum, wah anakku telah menjadi wanita dewasa sekarang. Ah, Bapak, Mawarsih tersipu. Karena engkau sudah dewasa, anakku, tidak kerikuh lagi Bapak mengajakmu bicara tentang cinta yang engkau sebut-sebut tadi. Aku tidak dapat membantah bahwa cinta dapat tumbuh karena kepribadian seseorang, karena tingkah lakunya yang baik, karena sikapnya yang sopan, karena berbudi dan bijaksana, apalagi karena orang sudah melimpahkan budi kepada kita. Justru keadaan batin seseorang yang menjadi pendorong utama bagi timbulannya cinta. Akan tetapi, betapapun tidak enak kedengarannya, ada sutau kenyataan bahwa di dalam cinta antara pria dan wanita yang mendatangkan perjodohan, hidup bersama selama hidupnya, di situ terdapat syarat lain yang mutlak penting. Yaitu keadaan jasmaninya. Dapatkah seorang pria mencintai seorang wanita atau sebaliknya, kalau yang dicintai itu, betapapun baik batinnya, memiliki jasmani yang cacat parah, memiliki wajah yang cacat dan buruk sehingga dapat mendatangkan rasa takut dan jijik. Dapatkan kita mencinta seseorang untuk menjadi suami atau istri, kalau kemudian ternyata bahwa orang itu tidak sempurna keadaan tubuhnya sehingga tidak dapat melakukan hubungan suami-istri? Dapatkah cinta itu dipertahankan kalau kedua pihak tidak memiliki daya tarik jasmaniah masing-masing? Mungkin cinta antara sahabat, cinta antara orang tua dan anak, pendeknya cinta yang bukan antara pria dan wanita yang akan menjadi suami-istri, dapat menghadapi dan mengatasi semua itu. Akan tetapi, coba bayangkan dan kemudian jawab sejujurnya. Engkau mengatakan bahwa engkau mencintasi kedok hitam karena dia gagah perkasa, karena dia berbudiluhur dan bijaksana, karena dia telah melimpahkan budi kepadamu, membuatmu jatuh cinta walaupun tidak tahu atau belum melihat wajahnya. Akan tetapi coba bayangkan kalau pada suatu hari, engkau mendapat kesempatan untuk membuka kedoknya dan melihat bahwa dia adalah seorang pria yang buruk sekali mukanya karena cacat, misalnya hidungnya gerung, tanpa bukit hidung, mulutnya perot, pendeknya wajahnya menjijikan dan menakutkan seperti wajah iblis. Ih, bapak gadis itu bergidik, ngeri membayangkan semua itu. Anakku, engkau sudah dewasa, hadapilah semua kenyataan ini dan mari kita lanjutkan. Soal wajah saja sudah memegang peran penting dalam syarat tumbuhnya cinta antara pria dan wanita. Sekarang, katakanlah bahwa si kedok hitam itu tidak cacat wajahnya, cukup tampan dan gagah, makin banyaklah senjata yang dia miliki untuk menjatuhkan hatimu. Dia tampan, gagah sakti, berbudi luhur, telah melimpahkan budi kepadamu. Nah, sudah sewajarnya kalau engkau jatuh cinta padanya. Akan tetapi, tunggu dulu, dan bersiaplah untuk menerima kenyataan ini. Bagaimana kalau dibalik semua itu, dia mempunyai suatu ketidaksempurnaan sehingga dia tidak dapat melakukan hubungan suami-isteri, tidak mungkin dapat menjadi bapak anak-anakmu? Bapak Mawarsih tersipu. Kisinduwening menghela nafas panjang. Hidup ini memang ruwet, anakku. Kita ini manusia yang tidak mungkin dapat dipisahkan dari nafsu. Kita mutlak membutuhkan nafsu dalam kehidupan di dunia ini. Karena itulah, nafsu memegang peran penting dalam semua segi kehidupan kita. Hati dan akal pikiran kita dapat bekerja baik dan menghasilkan kalau disertai nafsu. Makanan tidak akan terasa lezat kalau tidak ada nafsu dalam mulut, tidak ada suara merdu tanpa nafsu dalam pendengaran kita, tidak ada penglihatan indah tanpa nafsu dalam metuk kita, tidak ada keharuman tanpa nafsu dalam hidung kita, dan selanjutnya. Demikian pula, di dalam apa yang kita namakan cinta asmara, di antara pria dan wanita, tak mungkin terjadi tanpa adanya bumbu berupa nafsu itu. Nafsu menimbulkan daya tarik lawan jenis, nafsu menimbulkan gairah, nafsu menimbulkan kenikmatan dalam hubungan. Tanpa nafsu, tidak akan terjadi hubungan antara pria dan wanita, dan bagaimana jadinya dengan perkembang biakan manusia. Memang kedengarannya tak enak, akan tetapi begitulah kenyataannya, Anger. Karena itu, jangan anggap remeh tentang keadaan jasmani seseorang sebelum engkau menjatuhkan hati dan menyatakan cinta. Mawar sih tertegun, bingung. Gadis berusia 18 tahun ini tercenggang-cenggang mendengar kata-kata ayahnya. Ia demikian terbuai oleh hayal tentang cinta sehingga ia seperti buta melihat kenyataan yang ada. Tak dapat disangkal pula kenyataan yang dipaparkan ayahnya tadi. Bapak, katanya dan merasa ngeri terhadap perasaannya sendiri, apakah kalau begitu, aku hanya kagum saja kepada si kedok hitam? Tapi, ketika aku melihat dia jatuh ke sungai dan hanyut, dunia seperti kiamat bagiku, aku ingin mencarinya, ingin menolongnya, ingin. Aku tahu anakku. Engkau kagum dan merasa berhutang budi yang tentu saja membuat engkau merasa suka kepadanya, dan hutang budi membuat engkau ingin membelanya, ingin menolongnya. Akan tetapi cinta. Aku rasa masih terlalu pagi untuk mengatakan bahwa engkau cinta padanya, mawar. Ingat, ada lagi satu hal yang yang mutlak perlu bagi cinta kasih antara calon suami istri, yang tidak kalah pentingnya daripada nafsu. Apalagi, bapak gadis itu semakin tertegun karena tidak pernah mengira demikian rumit dan banyak liku-likunya tentang cinta. Cinta tidak mungkin sama sekali kalau hanya setiap. Tidak mungkin bertepuk sebelah tangan. Cinta asmara baru lengkap kalau dirasakan kedua pihak, yaitu saling mencinta. Sedangkan engkau dan si kedok hitam itu, ku rasa hanya engkau yang mencintanya karena kagum tadi. Aku tidak tahu apakah dia juga mencintamu, mawar. Bagaimana kalau kemudian ternyata bahwa dia tidak mencintamu, tidak ingin menjadi suamimu bahkan menolak usul perjodohan antara kalian? Hal itu bukan tidak mungkin terjadi. Misalnya, bagaimana kalau pendekar itu sudah beristeri, atau kalau dia sudah mempunyai kekasih lain? Mawar sih terbelalak. Sungguh merupakan kemungkinan yang sama sekali tak pernah ia bayangkan. Ngeri ia membayangkan bahwa si kedok hitam sudah beristeri, bahwa dia tidak mencintanya dan mencinta gadis lain. Tapi, tapi aku yakin dia mencintaku, bapak. Eh, haha bagaimana engkau dapat yakin? Apakah dia pernah mengaku cinta padamu? Mawar sih menggelang kepala dan tersenyum. Terbayang kecupan pada dahinya itu. Kecupa yang hangat dan mesra. Akan tetapi dia merasa malu untuk menceritakan hal itu, biar kepada bapaknya sekalipun. Aku, yakin karena aku dapat merasakannya, bapak. Begitukah? Jadi, bagaimana dengan perasaan cintamu terhadap si kedok hitam setelah percakapan kita ini? Kisindu Wening memancing sambil memandang wajah putrinya dengan perasaan cinta dan bangga. Putrinya begini cantik menarik. Tentu para pemuda akan berlomba memperebutkan hatinya. Bagaimana, ya mawar sih termenung. Setelah mendengar kata-kata bapak, aku menjadi bimbang dan harus mengakui bahwa cintaku memang bersyarat, bapak. Semua kebakan yang ada pada si kedok hitam harus pula ditambah dengan syarat lain, yaitu bahwa dia harus tidak cacap jasmani seperti bapak bayangkan tadi, tidak buruk menjijikan, dan dia, dia harus masih perjaka dan hanya mencintaku seorang. Hahaha, berarti engkau belum dapat menyatakan bahwa engkau sudah sepenuhnya mencintanya, bukankah begitu? Bapak, semua ini membuat aku merasa bingung dan bimbang. Tidak perlu bimbang, tidak perlu cemas, anger. Memang semua cinta manusia mengandung nafsu, karenanya pasti mengandung pamrih demi kesenangan diri pribadi. Hanya cinta Tuhan yang sajalah yang suci dan tanpa pamrih. Tidak pilih kasih, tidak ada satupun yang diabaikan. Cinta manusia selalu berpamrih. Kukira cinta orang tua kepada anaknya tidak berpamrih, bapak. Betapapun buruknya si anak, biar cacat sekalipun, orang tua akan tetap mencintanya. Kisindu Waning tersenyum. Mungkin lebih sedikit kadar nafsunya dibandingkan cinta asmara, anakku, akan tetapi, Tidak ada cinta manusia, baik orang tua kepada anak sekalipun yang tanpa syarat dan tanpa pamrih. Wah, kalau begitu, apakah cinta bapak terhadap diriku juga bersyarat dan berpamrih gadis itu manatap wajah ayahnya dengan sinar mati menantang. Ia yakin benar akan besarnya kasih sayang ayahnya kepada dirinya, apalagi semenjak ibunya tiada. Kisindu Waning mengangguk-angguk dan tersenyum, lalu mengelus kepala putrinya, Karena engkau anak baik, menyenangkan, maka cinta kasihku kepadamu juga tumpuk undung. Akan tetapi andai kata engkau tidak seperti. Sekarang ini, andai kata engkau menjadi anak yang binal, jahat, murtad dan tidak mentah hatiku, Hmm, aku sangsi apakah cinta kasih itu dapatku pertahankan. Ketahuilah anakku. Kita semua, baik selaku orang tua selaku anak, selaku kekasih, selaku suami atau istri, selaku sahabat dan selanjutnya, Kita semua ini mencinta dengan pamrih disenangkan. Seorang ayah atau ibu mencinta anaknya dengan syarat agar anaknya itu menjadi anak baik, penurut, taat, berbakti dan menyayang orang tua. Demikian pula seorang anak terhadap orang tuanya. Dapatkah seorang anak mencinta orang tuanya yang tidak mengurusinya, bahkan menekannya terlalu keras, menyiksanya? Dapatkah seorang suami atau istri mencinta pasangannya itu kalau pasangannya memencinya, tidak mau melayaninya dan tidak menyenangkan hatinya? Dapatkah seseorang mencinta sahabatnya kalau sahabat itu merugikannya atau mencelakakannya? Nah, semua cinta manusia berpamrih, betapapun murni cinta itu diakuinya. Hanya kasih sayang Allah yang maha kasih sajalah yang yang suci murni. Setiap makhluk, dari yang terkecil sampai yang terbesar, bahkan dari orang yang paling baik sampai yang paling jahat, semua mendapatkan berkahnya. Tanpa adanya berkah Tuhan, tidak satupun makhluk dapat hidup dan menikmati hidupnya, ah, kalau begitu cinta manusia itu palsu, alangkah rendahnya. Bukan palsu, anakku. Memang demikianlah sifat segala sesuatu yang didorong nafsu. Akan tetapi hal itu wajar saja karena memang manusia hidup tidak mungkin dipisahkan dari nafsu. Hanya bedanya, kita memperalat nafsu ataukah sebaliknya kita diperalat nafsu. Kalau kita yang memperalat nafsu, maka nafsu menjadi pendorong kehidupan yang amat penting dan bermanfaat. Kalau sebaliknya kita yang diperalat nafsu, kita terseret ke dalam kesesatan dan kesengsaraan menanti kita di ujung sana. Wah, percakapan kita tentang cinta ini membuat aku jadi takut untuk mencinta seseorang, Bapak. Hush, jangan begitu, Nini. Yang kita bicarakan tadi hanya dipandang dari segi nafsu saja, segi buruknya. Akan tetapi di dalam cinta kasih atau lebih tepat kita sebut cinta asmara, yaitu antara pria dan wanita, terdapat sesuatu yang lebih halus, lebih hindah, walaupun hanya sekelumit namun merupakan berkah dari keagungan Allah. Perasaan suci dalam cinta asmara ini membuat kita merasa iba, membuat kita ingin selalu menyenangkan hatinya, ingin membahagiakannya, ingin membelahnya. Sebetulnya aku sendiri sedang bingung menghadapi dua orang pria yang selalu mengusik hatiku, Bapak. Yang pertama adalah si kedok hitam yang biarpun belum pernah kulihat wajahnya, akan tetapi telah membuat hatiku tertarik sekali kepadanya. Dan yang kedua adalah, gadis itu tidak melanjutkan, tiba-tiba merasa malu kepada dirinya sendiri, kenapa sebagai seorang darah ia mengaku kepada ayahnya bahwa ia mencinta dua orang pria. Sungguh tidak pantas dan memalukan sekali rasanya, maka ia tidak dapat melanjutkan. Hem, agaknya aku dapat menduganya, Mawar. Mawar sih mengangkat muka menatap wajah ayahnya. Eh ha ha, benarkah Bapak dapat menduganya? Kisindu Waning tersenyum dan mengangguk. Pemuda yang menjadi tukang kuda di Ponorogo, bernama Banu Waji itu, bukan? Kedua pipi itu menjadi merah kembali. Ih ha ha, Bapak serbat tahu saja. Mawar, aku adalah ayahmu yang melihat engkau bertumbuh sejak kecil menjadi dewasa. Tentu saja aku mengenal semua keadaan hatimu. Ketika engkau nekat keluar dari tempat persembunyian ketika melihat pemuda itu, dihajar oleh Brantoko, aku sudah tahu bahwa engkau tentu mencinta pemuda itu. Tidak mengherankan kalau engkau tertarik kepada dua orang muda itu karena mereka keduanya pernah menolongmu. Akan tetapi, terus terang saja, pilihanmu itu, kedua-duanya, membuat aku kurang puas, mawar. Bapak, si Kedok Hitam memang seorang pemuda pendekar perkasa yang agaknya memiliki aji kesaktian yang bahkan jauh melampui tingkatku dan aku akan merasa bangga dan tenang kalau engkau bersuamikan seorang pria yang demikian saktinya. Akan tetapi sayang, kita belum melihat wajahnya dan tidak tahu siapa dia. Ada pun pemuda kedua, Banuaji itu. Memang kulihat dia itu tampan dan tabah, pemberani dan setia sehingga biar disiksa pun tidak mau mengkhianatimu. Akan tetapi, aku kecewa karena dia hanyalah seorang pemuda biasa, yang hanya memiliki keberanian saja, seorang pemuda yang lemah dan tidak memiliki kedikdayaan. Bagaimana seorang suami seperti dia itu akan mampu melindungimu? Agaknya tidak ada seorang pun di dunia ini yang tanpa kekurangan, Bapak. Setiap manusia tentu ada kelebihan atau kekurangan masing-masing. Bagaimana mungkin kita mengharapkan dapat bertemu seseorang yang sempurna aku mengerti, dan bukan itu maksudku. Aku pun tidak gila untuk menuntut seorang calon mantu yang sempurna. Akan tetapi, kita harus bisa mendapatkan yang sebaiknya untukmu. Kita belum yakin siapa di antara kedua pemuda itu yang mencintamu, kalau kita boleh katakan si kedok hitam seorang pemuda. Karena itu, kalau engkau setuju, Bapamu ini akan mengadakan sayembara, yaitu menurut syarat kita semula. Kita mengadakan sayembara bahwa siapa yang mampu mengalahkan engkau dan aku, dialah yang pantas menjadi suamimu. Nah, kalau sayembara itu kita siarkan, tentu akan terdengar pula oleh si kedok hitam dan Banuaji, dan kalau mereka berdua benar mencintamu, tentu mereka akan datang mengikuti sayembara. Bagaimana pendapatmu? Mawarsih merasa setuju. Kiranya itu hanya merupakan satu care, terbaik untuk menarik perhatian dua orang pria yang dirindukannya itu. Kalau yang muncul pria lain, ia dan ayahnya akan mampu menolak mereka dan mengalahkan mereka. Terserah kepada bapak saja, katanya dan ia pun lari meninggalkan ayahnya, memasuki kamarnya, dikejar suara tawa ayahnya. Karena keberangkatan pasukan Matara menyerang Ponorogo masih tiga bulan lagi, menanti kalau musim hujan reda dan menanti penyusunan barisan yang tangguh. Kisindu Wening lalu menyiarkan pengumuman sayembaraannya senja yang indah. Matahari sudah tenggelam di balik bukit di barat, akan tetapi sinarnya masih mengakibatkan kebakaran di langit barat. Semua nampak merah kekuningan seolah terpulas warna-warna emas. Burung-burung beterbangan kembali ke sarang mereka. Para penggembala ternak mengiring kerbau dan sapi mereka kembali ke kandang. Para petani memanggul pacul beriringan melangkah santai pulang ke dusun. Pohon-pohon nampak tenang, agaknya sudah siap untuk menyambut datangnya malam, di mana mereka tenggelam dalam kegelapan. Azan maghrib terdengar mengemandang dari sebuah langgar di dusun itu, dan mereka yang biasa melakukan sholat sudah memasuki ruangan sembahyang di rumah masing-masing untuk melakukan kewajiban berbakti kepada yang maha kuasa dengan sembahyang. Maghrib telah lewat dan sinar kemerahan yang ditinggalkan matahari mulai memudar. Suasana sunyi karena orang-orang telah memasuki rumah masing-masing, kerbau dan sapi pulang ke kandang, burung-burung pulang ke sarang. Semua menyambut datangnya malam. Dian-dian mulai dinyalakan. Akan tetapi, di dalam kesunyian yang syahdu itu, tiba-tiba terdengar suara merdu seorang wanita yang menembangkan sebuah kidung sekar pangkur. Suaranya lembut dan merdu sekali, dan dari alunan suaranya, dari lekuk dan lengkung suaranya di antara nada-nada yang indah, dapat diduga bahwa penembang tentu seorang yang ahli dalam kesenian itu. Kata-katanya jelas walaupun suara itu tidak dikeluarkan sepenuhnya, cengkoknya, kembangannya, naik turunnya nada dengan lengkungnya yang khas, demikian serasi dan seolah mengelus sanubari. Nging sisi ping tapa berata tiang tapa ingkang tan sahandu lurihardaning hawa nafsu katarik ingeru berdasasawangan keng anuntun lampah dudu sayek tidak dia angkara pamuru nging capta sening, kidung itu sedemikian indah dan mengelus sanubari sehingga setelah tembang itu selesai, suasana terasa hening dan syahdu, dan banyak orang dusun mengampil dekat sumur roto diam-diam mengharapkan agar penembangnya melanjutkan kidung itu. Mereka semua tahu siapa yang menembang itu dan setiap orang mengaguminya. Akan tetapi, agaknya kidung itu hanya terhenti sampai di situ. Dan di belakang sebuah pondok sederhana, menghadap ke kebon jagung, Suminten duduk di bangku bambu, berhadapan dengan bargowo yang duduk di atas sebuh batu besar. Alangkah indahnya dan merdunya suaramu, Suminten, kata pria itu, sambil memandang penuh kagum. Cuaca di luar sudah remeng, akan tetapi di atas mereka tergantung sebuah lampu dan sinar lampu yang lemah tepat menerangi wajah gadis itu. Kakang bargowo, harap jangan terlalu sering memujiku, nanti membuat aku ketagihan dan kalau sekali waktu tidak dipuji, akan mendatangkan perasaan kecewa dan duka, kata Suminten sambil tersenyum. Manis sekali darah bekas ledek pacitan ini kalau tersenyum. Apa salahnya? Biar aku akan memujimu terus sampai kiamat. Memang suaramu indah, Suminten dan Kidung tadi, lagunya Sekar Pangkur, bukan? Kata-katanya demikian indahnya. Dari mana engkau mempelajarinya? Kidung itu hanya hafalan, Kakang Mas, sebagai seorang penyanyi, aku harus hafal banyak macam Kidung. Yang tadi adalah Kidung Sekar Pangkur Arjuna Wiwaha. Arjuna Wiwaha? Aku pernah mendengar kisah itu, yang kadang disebut kisah Arjuna Minta Raga. Nih Mas, apakah Handika mengerti arti dari Kidung yang indah tadi? Suminten menundukkan mukanya, agak tersipu dan menggeleng kepalanya. Aku hanya hafal akan kata-katanya saja, Kakang Mas. Siapa yang akan mengajakku memahami arti kata-kata yang amat mendalam itu? Bargowo menghela nafas panjang dan tersenyum, arti Kidung itu memang mendalam, tidak mengherankan kalau Handika tidak mengerti artinya, Suminten. Nah, aku akan mencoba menjelaskan artinya kepadamu. Arti, Kidung itu seperti ini kurang lebih. Bargowo lalu mengartikan Kidung Sekar Pangkur tadi. Tetapi keliru tapa berata adalah jika orang bertapa yang selalu membiarkan hawa nafsu meraja lelah tertarik oleh godaan penglihatan yang membimbing ke jalan sesat jelas menjadikan angkara murka membatalkan kejernihan batin. Nah, begitulah kira-kira Kidung yang kau tembangkan tadi, Suminten. Gadis sayu itu memandang kagum. Wah, kiranya demikian mendalam, kakang mas. Aku hanyalah seorang ledek dusun yang bodoh. Bagaimana mungkin dapat mengerti hal yang muluk-muluk itu Suminten, engkau selalu merendahkan dirimu. Bagaiku engkau bagaikan seorang Dewi Hayangan. Engkau cantik jelita lahir batin. Engkau cantik, kalau menari seperti Dewi Supraba, dan suaramu merdu. Dan di samping keindahan lahiriah itu, aku tahu bahwa engkau berwatak lembut, bersusila, baik budi dan... Ah! Cukuplah, kakang mas. Kalau Andika lanjutkan, bisa aku melambung ke awan-awan dan meletus di sana, gadis itu tertawa menutupi mulutnya dan Bargowo juga tertawa. Suminten, agaknya saat ini merupakan saat yang paling tepat bagiku untuk menyatakan perasaan hatiku padamu. Melihat keseriusan pada suara dan tatapan mata pria itu, Suminten agak gemetar. Apa, apa maksudmu, kakang mas Bargowo? Maksudku, aku melamarmu, Suminten. Aku ingin engkau menjadi istriku, hidup bersamaku sebagai suami istri sampai selamanya. Suminten terbelalak. Ia telah ditolong oleh kakak beradik, yaitu Santiko dan Bargowo dan keduanya amat baik kepadanya. Bukan saja mereka telah menyelamatkan dari tangan ganjur yang kemudian tewas di tangan mereka. Bukan hanya sampai di situ kakak beradik itu menolongnya, akan tetapi karena khawatir akan gengguan kawan-kawan ganjur, kakak beradik itu mengajaknya untuk ikut dengan mereka yang memimpin perkumpulan daya tirta. Dan kini mereka tinggal di dusun ngampil. Ia dan bibinya, yaitu bibi Warsinah, diberi tempat tinggal di pondok sederhana itu. Sikap kakak beradik itu terhadap dirinya baik, ramah dan sopan dan mereka sudah bergaul akrab. Dan seperti sering dilakukan oleh kakak beradik itu, senja hari itu Bargowo datang berkunjung dan mereka bercakap-cakap di belakang pondok. Tak disangkanya sama sekali bahwa Bargowo malam itu akan meminangnya. Dan hal ini memang selalu menjadi harapan hatinya. Diam-diam Suminten telah jatuh hati kepada Bargowo yang lembut, tampan dan menjadi penolong utamanya itu. Kakak Mas Bargowo, katanya lirih sambil menundukkan mukanya. Aku, aku bukan merendahkan diri, akan tetapi kenyataannya, aku hanyalah seorang ledek. Sekarang tidak lagi, Nimas. Kemaya ah, bekas ledek dusun saja yang bodoh. Andika seorang ksatria yang akan mudah memperoleh jodoh seorang putri bangsawan, kenapa Andika meminangku? Nimas Suminten, kau bertanya kenapa aku meminangmu? Karena aku cinta padamu, Suminten. Aku cinta padamu. Kepala itu semakin menunduk dan kedua punda itu terguncang sedikit, terdengar isak tertahan. Eh ha ha, kenapa, Suminten? Engkau, engkau menangis tanya Bargowo khawatir kalau-kalau dia menyinggung hati gadis itu, lebih khawatir lagi kalau-kalau Suminten akan menolak cintanya. Koma sudah, sudah lama aku, menanti ucapanmu itu. Bargowo terbelalak, lalu bangkit dan melangkah menghampiri. Apa? Jadi kau, kau menerima pinanganku, Suminten dia duduk di dekat gadis itu, di atas bangku bambu. Suminten menyusut air matanya dan mengangguk, lalu memberanikan diri mengangkat muka memandang, bibirnya tersenyum akan tetapi matanya mengandung air mata, lalu mengangguk. Aku, akan berbahagia sekali kakang mas, Suminten, pujaan hatiku, dewi ku Bargowo mendekap kepala gadis itu ke dadanya. Dua orang muda yang sedang asik masuk itu sama sekali tidak tahu bahwa tak jauh dari situ terdapat sepasang metu yang mencorong, mengintai dari kegelapan. Sinar matu itu semakin berapi-api, akan tetapi kemudian lenyap di balik semak-semak itu. Pada keesokan harinya, Suminten agak kesingan bangun dari tidurnya sehingga bibirnya sampai menggugahnya. Minton Minton, bangun. Matahari telah sejak tadi muncul dan engkau masih juga belum bangun. Bibi Warsinah sengaja membuka jendela kamar itu dan sinar matahari pagi menyorot masuk, membuat Suminten menggeliat seperti seekor kucing dan ia menggosok-gosok metu dengan punggung tangan karena silau. Wah, sudah sesuang ini. Maaf, bibi, tidurku nyanyek sekali. Belum pernah aku tertidur seperti tadi kata gadis itu dengan senyum bahagia karena teringat akan peristiwa semalam dan peristiwa itulah yang membuatnya begitu enak tidur. Bibinya tersenyum simpul. Kau kira aku tidak tahu, katanya dalam hati. Hem, agaknya engkau dibuai mimpi indah. Sudahlah, cepat cuci muka dan berganti pakaian, itu di luar sudah ada anak Mas Santiko menantimu. Sepasang matu itu terbelalak. Kakang Mas Santiko, sepagi ini dia sudah datang berkunjung hatinya kecewa karena bukan Santiko yang diharapkan berkunjung sepagi itu, melainkan kekasih hatinya, Bargo. Cepatlah, jangan biarkan dia terlalu-dia terlalu lama menanti. Dia agaknya membawa keperluan penting sekali pagi ini, wajahnya nampak begitu sungguh-sungguh, dan aku merasa takut menghadapinya. Suminten turun dari pembaringan dan tersenyum lebar. Santiko memang beda dengan Bargo. Kalau Bargo lembut dan tampan, Santiko kasar dan keras, jujur dan berowokan, tinggi besar seperti workudoro. Namun, hatinya sama baiknya dengan Bargo, ini ia tahu benar, maka ia merasa geli mengapa bibinya takut menghadapi Santiko yang demikian baik hati. Ia setengah berlari menuju ke kamar mandi, membersihkan badan lalu bertukar pakaian dan cepat membereskan rambutnya yang awut-awutan. Suminten tidak seperti dahulu kalau hendak menari, selalu merias diri dengan cermat. Sekarang ia sederhana sekali, sama sekali tidak pesolek dan mengutamakan kebersihan. Namun hal ini tidak mengurangi daya tariknya, bahkan ia nampak selalu segar dan asli, bagaikan setangkai bunga yang mekar di waktu pagi, masih dihias butir-butir rembun seperti mutiara. Santiko terpesona ketika melihat Suminten keluar dari pintu dalam, diikuti Bibi Warsinah. Sejak pertama kali bertemu, hati perjaka yang kokoh dan keras ini sudah bertekuk lutut dan Santiko sudah tergila-gila kepada Suminten. Namun, perasaannya sebagai seorang pendekar selalu mengekangnya untuk menyatakan isi hatinya. Dia khawatir kalau-kalau pernyataan cintanya disalahartikan oleh Suminten, takut disangka dia menolong gadis itu karena mempunyai niat lain. Itulah sebabnya, sampai sekarang dia mengekang perasaannya dan pagi ini, setelah semalam menyaksikan adegan yang membuat hatinya panas terbakar antara Suminten dan Bargowo, dia mengambil keputusan untuk bertindak. Kakang Mas Santiko, maafkan kalau aku terlambat menyambut kedatanganmu. Ada keperluan apakah yang membuat kakang Mas sepagi ini? Datang berkunjung tanya Suminten dengan sikap wajar dan lembut, ramah seperti biasa. Akan tetapi, benar seperti dikatakan bibinya, Santiko bersikap berbeda dari biasanya. Tidak ada senyum dibalik jenggotnya yang lebat dan sikapnya kaku, suaranya juga agak ketus. Duduklah, Suminten, dan Andika juga, bibi warsinah. Aku datang untuk membicarakan urusan penting sekali dengan kalian, sungguh tidak biasa ini, pikir Suminten. Biasanya, Santiko hanya ingin bicara berdua saja dengannya, dan bibi warsinah tidak pernah berani mengganggunya atau mencampuri percakapan mereka. Ada peristiwa apakah? Apakah perang telah bernyala lagi seperti yang pernah ia dengar dari kakak beradik itu bahwa perang belum selesai dengan kekalahan pasukan Mataram, bahkan pasti terjadi perang yang lebih besar lagi. Suminten dan bibinya duduk dan gadis itu menatap wajah Santiko. Jelas nampak bahwa wajah itu risau, kedua matu yang lebar dan bersinar tajam itu agak kemerahan seperti matu orang yang kurang tidur. Kakang Mas, ada terjadi apakah? Engkau kelihatan risau, kata Suminten penuh perhatian dan suara ini menyentuh hati Santiko. Seorang gadis yang baik, baik sekali, pikirnya. Santiko adalah seorang laki-laki yang jantan, yang tidak pernah mengenal rasa takut, tabah menghadapi bahaya apapun. Akan tetapi sekarang, berhadapan dengan Suminten, gadis berusia 18 tahun yang mungil dan lembut itu, jantungnya berdebar tegang, tangannya gemetar, dan lidahnya terasa keluh. Begini, dia jeng Suminten, dia tergagap lagi, baru sekarang gak menyebut gadis itu dia jeng, sebutan yang amat mesra sehingga Suminten juga mengangkat alis dan memandang heran. Sebaiknya ku tujukan saja kepada Bibi Warsinah. Bibi, karena Andika merupakan pengganti orang tua dan wali dari Suminten, maka kepada Bibilah ku sampaikan maksud hatiku ini. Aku, aku melamar Suminten untuk menjadi istriku. Ibi Warsinah tersenyum, dan Suminten terbelalak. Mereka tidak mampu menjawab. Bibi Warsinah tentu saja tidak berani mengambil keputusan dan menyerahkan keputusannya kepada Suminten, sedangkan Suminten tidak mampu menjawab karena baru semalam ia menyerahkan cintanya kepada Bargowo. Bagaimana, Bibi? Diterimakah lamaranku, atau ditolak timbul ketegasannya kembali setelah Santiko dapat menenangkan hatinya dan sesuai dengan wataknya, dia tidak berteletel. Anak Mas Santiko, bagaimana aku dapat menjawab? Sebaiknya, hal itu ditanyakan kepada Suminten sendiri karena ialah yang berhak menentukan jawabannya, kata Bibi Warsinah mengelak. Santiko memandang kepada gadis itu. Sejenak pandang matu bertemu dan ia bertaut, akan tetapi Suminten lalu menundukan mukanya. Bagaimana, dia jeng Suminten? Apakah aku cukup berharga untuk menjadi suamimu? Ataukah engkau tidak mau menerima cintaku? Bukan main pemuda ini, pikir Suminten. Biarpun Bargowo juga menyatakan cintanya dengan jujur, namun tidak sekeras Santiko yang menghendaki kepastian seketika. Diterima atau ditolak. Kakang Mas Santiko, aku menerima budi yang berlimpah darimu. Engkau seorang ksatria perkasa yang berbudi mulia, sedangkan aku hanya seorang ledek dusun yang miskin dan bapak, bahkan yatim piatu. Bagaimana aku berani menganggap bahwa kakang Mas tidak cukup berharga untuk menjadi suamiku? Akulah yang terlampau rendah bagimu, dan... Jadi engkau tidak menolak. Engkau menerima pinanganku Santiko memotong tegas. Suminten menggeleng kepala dan menghela nafas panjang, hatinya risau sekali, dipenuhi kegelisahan. Sungguh sayang sekali, kakang Mas Santiko. Baru saja malam tadi aku telah menerima pinangan kakang Mas Bargowo. Santiko tidak terkejut, akan tetapi marah. Hem, apakah Bargowo sudah mengajukan lamaran secara resmi kepada Bibi Warsinah? Bibi, apakah adikku itu sudah meminang Suminten kepadamu? Bibi Warsinah menggelang kepalanya belum, anak Mas. Kalau begitu, pinangannya itu belum sah? Kalau begitu, berarti aku yang lebih dulu meminangmu, dia jeng Suminten. Tapi, tapi, kakang Mas Santiko. Tapi apalagi, dia jeng Suminten. Aku lebih berhak karena aku yang lebih dahulu meminangmu. Juga aku lebih tua, aku sebagai kakaknya yang pantas untuk menikah lebih dulu. Kecuali, tentu saja, kalau engkau tidak suka menjadi istriku, aku tidak akan dapat memaksamu. Suminten tidak mampu menjawab dan tiba-tiba ia menangis, sesenggukan. Bibinya mendekati dan merangkul, menyuruhnya tenang. Hem, kenapa menangis dia jeng Suminten? Dengarlah baik-baik. Kalau engkau tidak menolak cintaku, kalau engkau suka menjadi istri maka akulah yang berhak menikahimu, karena aku yang lebih dahulu meninangmu, dan di antara kami berdua, aku yang lebih tua sehingga aku yang lebih pantas untuk menikah lebih dulu. Kalau engkau tidak menolak, engkau akan menjadi istriku. Akan tetapi kalau sebaliknya engkau menolak pinanganku, kealu engkau tidak suka menjadi istriku, maka aku akan pergi dan tidak akan memaksamu. Tentu saja amat sukar bagi Suminten untuk menjawab. Kalau ia mengatakan menolak, hal itu selain tidak sesuai dengan suara hatinya yang tentu saja ingin membalas budi, ia tidak ingin menyinggung hati ksatria ini yang tentu akan merasa terhina oleh penolakannya. Kalau ia menyatakan menerima, lalu bagaimana dengan Margowo yang dicintanya? Aneh sekali, dalam keadaan seperti itu, ia teringat akan pengalaman-pengalamannya yang lalu ketika ia masih menjadi ledek. Betapa seringnya ia dihadapkan dengan keadaan semacam ini, menjadi rebutan dan persaingan di antara dua atau bahkan lebih pria-pria yang ingin berjoget dengannya. Akan tetapi sekali ini, yang memperebutkan dirinya adalah dua orang ksatria yang dipujanya, dan mereka bukan sekedar ingin berjoget, hal yang dapat dilakukan secara bergantian, melainkan memilikinya untuk diri sendiri, tidak boleh berbagi dengan orang lain, sebagai istri. Suminten jawablah, aku menghendaki keputusan sekarang juga kata Santiko, mendesak, setelah melihat gadis itu diam dan nampak ragu dan bimbang. Kakang Mas Santiko, betapa sukarnya mengambil keputusan. Sungguh mati, bukan aku menolak pinanganmu, Kakang Mas, akan tetapi bagaimana aku dapat menerimanya kalau malam tadi aku sudah menerima pinangan Kakang Mas Bargowo. Biarpun dia belum melamar kepada bibi, akan tetapi, dia sudah melamar langsung kepadaku dan aku sudah menerimanya. Aku tidak mungkin mengingkari janji dan menyangkal kata-kata sendiri. Maafkan aku, Kakang Mas, jadi engkau menolak lamaran ku ucapan itu dikeluarkan dengan suara yang galak sehingga Suminten dan bibi warsinah merasa takut. Wajah Santiko menjadi merah dan sinar matanya jelas menunjukkan kemarahan. Pada saat itu, terdengar orang berkata dari luar, Kakang Santiko, cinta tidak dapat dipaksakan, dan diajeng Suminten mencintaku. Kami saling mencinta dan telah berjanji akan menjadi suami istri. Bargowo muncul dan Santiko memandang kepada adiknya itu dengan metu berang. Dia bukan hanya merasa kecewa dan iri hati, akan tetapi juga merasa malu karena di depan Suminten dan bibi warsinah, dia merasa dikalahkan oleh adiknya sendiri. Dia akan menjadi buah tertawaan mereka, pikirnya dengan hati menjadi semakin panas. Bargowo teriaknya sambil menudingkan telunjuknya ke arah muka adiknya itu. Engkau memang beratak pengkhianat. Di dalam hatimu engkau condong membela mataram dan mengkhianati ponorogo. Dan sekarang biarpun engkau tentu dapat mengetahui bahwa aku mencinta diajeng Suminten, engkau telah mendahului ku, berarti telah mengkhianati kakakmu sendiri. Mulai sekarang engkau bukan adikku lagi setelah berkata demikian, Santiko keluar dari pondok itu dengan langkah lebar. Kakang Santiko Bargowo memanggil, akan tetapi Santiko tidak menoleh dan taulah Bargowo bahwa dalam keadaan marah seperti itu, kakaknya sukar diajak bicara baik-baik maka dia akan membiarkan sampai kemarahan kakaknya meredah. Dia hanya menghela nafas ketika Suminten menghampirinya sambil menangis. Kakang Mas, bagaimana ini sebaiknya katanya di antara isak tangisnya. Anak Mas Bargowo, saya takut melihat anak Mas Santiko. Dimarah sekali, kata Bibi Warsinah. Kakang Mas, aku khawatir sekali. Dia kelihatan amat marah kepadamu, kata pula Suminten. Jangan khawatir, biarkan aku yang akan menghadapi kakang Santiko. Kalau hatinya sudah dingin, aku akan bicara dengan dia, tentu dia mau mengerti. Sekarang yang penting kita bicarakan kepastian hari pernikahan kita. Setelah timbul urusan dengan kakang Santiko, memang sebaiknya kalau kita cepat menikah, dia jeng Suminten. Gadis itu menarik nafas panjang, merasa agak tenang melihat sikap kekasihnya yang tenang. Terserah kepadamu, kakang Mas. Kuharap saja tidak terjadi hal-hal yang buruk sebagai akibat peristiwa dengan kakang Mas Santiko tadi. Akan tetapi ternyata Santiko tetap marah, bahkan tidak menanggapi kalau Bargowo mengajaknya bicara, dan selalu menjauhkan diri. Melihat ini, Bargowo juga mendiamkan saja dan mengurus pernikahannya dengan Suminten yang dirayakan secara sederhana, hanya dihadiri para anggota Dayatirta dan para penghuni Dusun Ngampil. Dan pada hari pernikahan itu, sepokan semenjak Santiko melamar. Suminten, Santiko tidak hadir, juga belasan orang anggota Dayatirta. Ternyata Santiko bersama belasan orang kawannya pergi meninggalkan Dusun Ngampil tanpa pamit. Mendengar ini Suminten merasa khawatir, akan tetapi suaminya menghiburnya. Biarlah, agaknya memang begitu yang terbaik. Sejak kecil memang watak kakang Santiko keras dan selalu berlawanan dengan aku. Kami saling menyayang, akan tetapi juga saling bertentangan karena perbedaan pendapat dalam hidup. Tidak perluka susahkan dan risaukan, dia jeng. Dan semenjak hari itu, mereka menjadi suami istri yang saling mencinta. Bargowo dan kawan-kawannya yang berjumlah kurang lebih 30 orang masih tetap melakukan tugas sebagai pendekar yang menentang kejahatan dan melindungi rakyat dari gangguan para penjahat. Nama daya tirta menjadi terkenal di kalangan rakyat semenjak terjadi parang dengan Mataram itu, karena sudah banyak rakyat yang mereka tolong. Para penjahat pun merasa jerih berurusan dengan perkumpulan daya tirta yang memiliki anggota-anggota yang tangguh dengan restu Seng Prabu Hanyokrowati, Kisindu Wening membuka sayembara pemilihan calon suami untuk putrinya. Mawarsi. Karena sayembara ini diadakan secara terbuka dan resmi, apalagi mendapat restu dari Sri Baginda sendiri, maka orang pun berbondong-bondong datang pada hari yang telah ditentukan, memasuki pekarangan yang luas dari rumah Kisindu Wening. Di pekarangan itu telah dibangun sebuah panggung yang kokoh kuat, dan di bawah panggung, di pekarangan itu disediakan bangku-bangku yang banyak jumlahnya. Terutama sekali para pria muda berdatangan, kalaupun tidak hendak memasuki sayembara, tentu untuk menonton karena semua orang dapat menduga bahwa dalam sayembara memilih calon suami yang syaratnya mengadu kedikdayaan itu, tentu akan terjadi pertandingan yang ramai dan seru. Kiranya Kisindu Wening tidak akan berani lancang mohon restu Sri Baginda untuk urusan memilih mantu kalau saja dibalik pemilihan calon mantu itu. Tidak ada maksud lain yang berkenan di hati Sri Baginda. Dalam sayembara itu tentu akan berdatangan orang-orang muda yang dikedaya, mengingat bahwa sayembara itu diadakan dengan mengadu aji kesaktian. Dan pada waktu itu, Mataram sedang menyusun kekuatan untuk melakukan penyerbuan ke timur, maka tentu saja tenaga para muda yang dikedaya amat dibutuhkan. Maka, sayembara memilih jodoh ini mempunyai maksud lain, ialah mengumpulkan orang-orang yang berkepandayan untuk ditarik dan dibujuk membantu dan memperkuat pasukan Mataram. Setelah matahari naik agak tinggi, pekarangan itu telah dipenuhi pendatang, dan beberapa orang prajurit keamanan yang berjaga di situ oleh Kisindu Wening ditugaskan untuk menerima pendaftaran mereka yang ingin memasuki sayembara. Sebetulnya, semua orang sudah tahu belaka siapa mawarsih, tahu bahwa gadis yang mengadakan sayembara memilih jodoh itu adalah seorang gadis berusia 18 tahun yang cantik jelita, memiliki kegidayaan, putri Kisindu Wening yang menjadi pembantu Sri Baginda yang dipercaya. Siapa yang berhasil memenangkan sayembara itu, berarti akan memperoleh seorang istri yang cantik dan perkasa, juga menjadi mantu seorang yang memiliki kedudukan tinggi dan nama besar. Banyak sekali pemuda yang tentu saja ingin sekali memperistri mawarsih, akan tetapi mereka ragu dan jerih untuk dapat memenangkan gadis itu, apalagi harus mencari wali yang akan mampu menandingi Kisindu Wening. Banyak yang mundur teratur menghadapi syarat yang bagi mereka dianggap terlalu berat itu. Biarpun demikian, banyak pula yang ingin coba-coba, andai kata akan kalah pun, setidaknya mereka sudah memperlihatkan diri untuk menarik perhatian sengdara. Maka, ketika akhirnya orang yang dinanti-nanti, yaitu mawarsih bersama Kisindu Wening keluar dan naik ke panggung, disambut sorak-sorai para penonton, yang ikut mendaftarkan terdapat 12 calon. Para penonton, terutama para calon menunjukkan pandang mati mereka semua kepada mawarsih. Banyak di antara mereka yang menelan ludah, dan mereka yang ragu-ragu dan jerih, yang tidak berani mengajukan diri sebagai calon walaupun hati mereka tertarik, kini merasa menyesal sekali mengapa mereka tidak berani mendaftarkan diri. Mawarsih nampak cantik jelita dan anggun sekali pagi itu. Rambutnya yang hitam lebat dan panjang itu halus mengkilap, digelung ke belakang dengan sederhana dan karena ia menghadapi sayembara di mana ia akan bertanding pencak silat, gelung rambutnya diperkuat tusuk sanggul dan diikat agar gelung itu tidak sampai terlepas nanti. Sinom atau anak rambut di dahinya masih melingkar-lingkar ipis. Alis di matanya juga hitam kecil dan panjang melengkung seperti dilukis. Sepasang matanya bersinar-sinar tajam seperti bintang kejorah. Hidungnya kecil mancung dan bibirnya merah basah dipermanis lekuk di pipi kanan dan tahil alat kecil di pipi kiri. Kedua pipinya, di bawah tepi mata, kemerahan tanpa pemerah. Tubuhnya sintal dan kenyal, padat, tubuh seorang darah yang sedang mekar, kulitnya kuning mulus. Pakainya serbah hitam dan ringkas, kedua lengan baju tergulung sampai ke siku, dan kainnya juga tersingkat sampai ke betis agar membuat gerakannya mudah dan leluasa. Betis dan lengan yang nampak putih kuning mulus itu menambah daya tariknya. Semua yang hadir bangkit berdiri tanpa diperintah ketika ayah dan puterinya ini muncul, Kisin Duwening membungkuk ke semua penjuru, lalu mengangkat kedua tangan memberi salam kepada para tamunya dan mempersilahkan mereka semua duduk kembali. Dia dan puterinya juga duduk di bangku yang sudah disediakan di atas panggung. Kemudian, Kisin Duwening berdiri kembali dan mengangkat kedua tangan memberi isarat kepada semua orang agar menaruh perhatian dan tidak gaduh karena suasana seperti dalam pasar saja ketika semua orang berbisik dan saling bicara memuji kecantika mawarsi. Semua orang berdiam dan Kisin Duwening lalu bicara dengan suaranya yang mantap dan tenang. Dia mengamati sehelai catatan yang tadi diterimanya dari penjaga yang mencatat nama 12 orang calon. Saudara sekalian, sambutan ini kami tujukan kepada 12 orang pemuda yang sudah mendaftarkan diri sebagai calon, juga kepada para penonton yang menjadi saksi sayembara ini, Kisin Duwening lalu menjelaskan tentang peraturan sayembara. Karena yang mencalon ada 12 orang, maka akan diadakan undian pertama untuk menentukan siapa yang lawan siapa. Enam orang pemenangnya akan melakukan pertandingan kedua, dan kembali diadakan undian untuk menentukan lawan. Pemenang dari pertandingan babak kedua ini, tinggal 3 orang, akan ditambah dengan mawarsi, menjadi 4 orang dan diundi untuk menentukan lawan.